Hai guys welcome to channel fakta trading tempat kamu bisa belajar trading saham trading crypto trading forex dan trading commodity nah kali ini saya akan membahas strategi trading yang kelima jadi buat kamu yang belum nonton 4 strategi sebelumnya silahkan ditonton karena strateginya oke-oke banget gampang banget buat kalian aplikasikan hanya saja jangan pilih semuanya pilih yang yang menurut kamu paling cocok dengan stylenya kamu paling paling gampang untuk diaplikasikan dan tentunya kamu bisa konsisten menggunakan strategi trading itu kali ini saya akan bahas bagaimana kita trading menggunakan indikator Bollinger Band nah indikator Bollinger Band itu ada banyak cara menggunakannya kita bisa menggunakannya di market sideways atau kita juga bisa menggunakannya di saat market lagi trending tentunya bagaimana penggunaannya di saat market sideways dan trending itu jelas akan berbeda kita langsung praktek aja ya sebelum kita menggunakan indikator ini kita harus membuat aturannya dulu ya cuma kita sama-sama susun aturan tradingnya aturan pertama beli jika harga close di atas garis setengah aja ya kita pakai bahasa gitu aja yang kedua beli jika harga beli jika beli skandal kita udah tahu kapan mau beli dan kita stop loss kita gunakan dulu stop loss di support sebelumnya terus yang keempat kita take profitnya dua kali resiko misalnya take profitnya seperti sebelumnya bisa ada beberapa alternatif kita mau take profit di resistance berikutnya atau berdasarkan persentase atau ya kita gampang dulu aja kita buat kayak dua kali dari resiko yang kita ambil nah jadi ini kondisi aturan baku kita misalnya menggunakan indikator ini kita ambil contoh misalnya di ada roya eh pas banget nih misalnya misalnya seperti ini ya kan kita aturannya tadi adalah pertama harga harus close di atas garis setengah ini nih dan berikutnya adalah harus pulih scandal berarti ini harusnya kita beli contoh ini saya menggunakan time frame daily ya jadi satu candlestick ini mewakili transaksi yang terjadi dalam satu hari why stop lossnya misalnya support sebelumnya ini contoh atau misalnya mau pakai yang garis paling bawah ini tapi dalam hal ini kita ambil contoh misalnya di bawah sepuluh sepuluh risk rewardnya itu misalnya dua kali resiko atau ya bisa juga ya paling minim misalnya satu kali ya jadi kalau misalnya kita nominalkan misalnya kita stop lossnya satu juta take profitnya dua juta misalnya seperti itu harga bergerak nah disini kan udah hampir kena tepe nih nah biasanya disini harus dibuat aturan lagi bagaimana jika harga udah melebihi misalnya satu kali resiko kita apa yang harus dilakukan nah tapi saya nggak bahas disini ya kita buat aturan baku dulu aja dua kali jadi antara kena stop loss atau take profit nah sini kalau misalnya sebelumnya ada sinyal juga sini entry karena kita udah ada satu posisi disini kita nah ini oke kita udah disini posisi udah take profit one the next kita tunggu adalah sinyal berikutnya berarti kalau misalnya kita lihat disini ini harusnya kondisinya terpenuh ini candle nya harga di atas garis tengah terus bullish candle kita tinggal buat setupnya buy stop loss nya di support sebelumnya kita karena ini candle nya panjang kita bisa jadiin ini support nah kalau misalnya terlalu panjang ini stock take profit nya itu satu banding satu nya cukup atau misalnya ini entry stop loss kita udah buat kita lihat nih nah ini juga profit ya take profit nya ini 18% stop loss 9% ini take profit 15% ini stop loss nya 7% selanjutnya nah ini juga memenuhi syarat nih kan harga close di atas garis ini sebaiknya yang tengah ini garis moving average sih 20 close di atas terus bullish candlestick berarti ini sih bisa buat setup disini oke stop loss nya kalau saat dibawah super 12% ini kita lihat aja karakter sam kan beda-beda nih kalau 12% 1 banding nya terlalu jauh ya bisa dibikin 1 banding 1 tapi paling minimal ya 1 banding 1 wah ini kena stop loss guys nah ini juga sebenernya kondisinya mengenuhi syarat nih bye disini stop loss nya bisa support sebelumnya sebenarnya ada support ini ada support juga beda dikit banget kalau saya sih mending pakai yang paling bawah dikit di bawah misalnya ya take profit karena ini 6% 1 banding 2 sih masih make sense nah kalau disini sebenernya bisa ada istilahnya trail stop tapi kita nggak bahas ya tapi kita nggak bahas ya sini juga take profit nah ini candle ini memenuhi syarat untuk entry super sebelumnya anggap yang ini 7% berarti take profit nya 14% lah ups disini kan profit ya nah ini nah ini kondisi nah ini posisi hari ini harusnya jika yang menggunakan bollinger band disini bisa entry posisi stop loss support di sebelumnya dan buat setup kita tunggu apakah kena take profit atau stop loss sekarang coba kita lihat di saham facebook ya saham facebook kalau misalnya kita menggunakan bollinger band dan kita buat setup tradingnya kira-kira dengan aturan trading yang kita buat tadi di depan harusnya seperti ini ya kita simulasi ya jadi kayak ada uprend ada sideways ada downtrend trend sideways misalnya ketemu seperti ini kita lihat kan kayaknya bentukannya ini juga harusnya ada ya kalau kena stop loss misalnya disini misalnya support sebelumnya kalau support sebelumnya sudah itu ambil yang candle yang ini tapi yang ini tapi yang ini stop loss misalnya yang ini nah ini super sebelumnya misalnya pilih yang ini listrik 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 misalnya ini profitnya 14% stop lossnya 7% ups ini gap up nah kalau saham bios biasanya sering banget gap ya gap up gap down biasanya kalau pas release earnings ini juga berarti close di atas kita ambil set up ini supportnya jauh ya ini ini kalau terlalu jauh bisa pakai percentage aja misalnya oke saya 7% deh ya profit misalnya 14% ini saya kira misalnya seperti ini seperti ini nah ini berarti saya profitnya disini walaupun sebelumnya disini juga ada ada setup entry ini entry ini kalau misalnya ketemu setup seperti ini sebenarnya bisa nih cari setup yang risk reward nya bisa gede misalnya 5% TP nya kalau misalnya kan 10% tapi risk reward nya 2 2 3 berarti pas hari open hari berikutnya hari berikutnya itu udah kena TP nya berarti kebagian risk reward nya 3 kali kalau misalnya pas lagi gini ya berarti kan diturun berarti gak perlu ngapa-ngapain karena temen-temen menggunakan strategi bollinger band kita gak bisa campur-campur wah ini campur sama ini harusnya beli nah itu berarti udah udah bias jadinya nah disini cross up entry belum penutupan misalnya stop loss nya ini stop loss nya 11% kejauhan untuk Facebook misalnya oke saya bisa pakai alternative juga support sebelumnya atau maksimum berapa persen misalnya oh saya bisa stop loss maksimum 7% ya bisa juga di set diatur seperti itu tapi kalau misalnya kita menggunakan super sebelumnya sebagai eh stop loss berarti TP nya ini kan misalnya jauh nih 12 11% TP nya bisa di set jadi mistero yang satu ini juga sama nih nah biasanya kan entry disini nah tips terus dari saya kalau misalnya temen-temen pakai bollinger band kalau misalnya dia udah tembus ke atas garis yang tengah ini tapi terlalu jauh di atas ini kan kalau misalnya udah terlalu jauh dari garis ini dari sini ke sini ini berapa persennya dari garis ke atas itu udah 3%an ya mending gak usah pasahin gitu atau kalau misalnya mau tetap masuk ini gak full lah posisinya ini kalau support sebelumnya ini kan support sebelumnya di mana di daerah sini nih ya di sana 1 aja nah kena stop loss inget bahwa dalam trading stop loss itu pasti terjadi yang penting kan sebenernya pada akhirnya hasilnya itu net profit ya untung rugi untung rugi tapi netnya untung ini bisa buat setup ini akhirnya masih oke lah kan ini daerah-daerah resistensi ini kan sebenernya ini 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 enak oke disini harusnya ada setup support sebelumnya gimana ya kalau support sebelumnya jadiin stop loss yang support yang ini berarti kalau dia biasanya cap down 6% stop loss lagi gua bayangin kalau misalnya nggak nggak di stop loss teret panjang tuh kan gua setup ini kalau misalnya sampai support sebelumnya 17% kalau misalnya ada setup yang seperti ini stop loss kepanjangan itu ya bisa ada dua pertama kita mau dibatasin maksimum oke saya maksimum berapa persen atau yang kedua ya tetap support sebelumnya dijadiin stop loss tapi risk reward nya itu jangan dua karena terlalu jauh ternyata kalaupun dua masih oke juga ini bisa ternyata 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 ini kita bisa coba nah kalau misalnya udah udah sempet profit terus nyaris kena stop loss seharusnya mending begitu bons nah kalau naik terus ketemu setup yang daerah sini bisa kecil tapi risk rewardnya bisa gede nah ini juga setup begini ini istri worknya 1 banding 2 ini kan hampir kena take profit tuh itu nanti mungkin kayak yang bisa diatur mekanisme dengan trial stopnya seperti apa ok Ups 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 ini pos kita ini opit 2 ini itu juga ini hanya opit 2 juta ini 1 juta ini 1 juta dan seterusnya nanti dihitung nih net bersihnya berapa netnya berapa total profit dikurangin sama sama yang loss itu masih netnya berapa untuk menggunakan strategi ini temen-temen perlu yang namanya backtesting jadi dicoba dulu nih ke instrumen yang kita mau tradingin oke enggak hasilnya bagus enggak selagi hasil akhirnya itu selalu profit cuan ya konsisten aja terus praktekkan terus gunakan untuk beberapa hari terakhir ajalah kita coba praktek ini disini kita pakai nah disini kan ketemu nih kondisinya berarti entry buy stop loss di daerah support bawah ini misalnya risk rewardnya 1 banding nah ini karena stop loss lanjut eh ini ada ini entry buy stop loss kalau panjang gini temen-temen bisa bisa atur nih panjang saya dua kali dari candlestick yang panjang itu aja oke oops ini kita oops ini kita njari sel oops ini ada beberapa setup lagi disini ya ini 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 cuman karena masih ada posisi misalnya asumsinya bergantai lagi ya Oh tp-nya disini nih nah sesekali temen-temen boleh kalau misalnya udah lagi floating profit buat setup cari setelah yang kiri kan kecil nih sekali-sekali kira buat setup yang Chris rewardnya gede gitu jadi sekali-sekali ada perempuan yang gede yang ini kan risikonya satu juta ini profitnya kalau ketemu sampai tas mungkin bisa lesnya lima kali lah ya risk rewardnya lima kali jadi kalau lo satu juta kalau profit lima juta sesekali kalau misalnya udah ada tabungan profit cari setup yang risknya sebenarnya kecil tapi potensi rewardnya gede dan paling oke kalau misalnya kita lihat udah trennya udah mulai uptrend polanya kita buat setup disini stop lossnya disini dua kali nah ini juga sama kita ada ketemu entry disini tp-nya kita dua kali nah ini pindah tp-nya oh ini juga nih bagus nah ini pola-pola yang kayak gini yang harusnya kayak udah supportnya kecil kalau sampai resisten aja ya satu hampir dua ya ini juga sama nih kembali buli scandal entry bisa pakai support sebelumnya atau lowest yang sebelumnya buat sel setup ini high sebelumnya segini resisten bisa jadi nah bisa juga supportnya dan udah habis nah seperti ini kan kita bisa hitung nih kayak berapa kali lossnya lossnya satu terus dua jadi kalau misalnya ini loss 2 juta profitnya ini profit 2 juta ini profit angkap ini nggak ada ini spekulasi 2 4 6 8 profitnya 8 juta cut lossnya dua kali 2 juta berarti kan masih ada net 6 juta Oke guys sampai disini dulu pembahasan kita tentang Bollinger Band inget jika menggunakan strategi ini temen-temen harus buat riset dulu harus perlu backtesting dulu selama hasil akhirnya itu masih net profit ya berarti masih oke untuk digunakan silahkan di like kalau videonya bermanfaat subscribe kalau kamu belum subscribe share juga ke temen-temen kamu yang pengen belajar trading sampai ketemu di episode berikutnya salam cuan